Intro Hey Youtube, kita berjumpa kembali dalam channel Team Flash dan sekarang saya akan lakukan building dari The Boomerang di divisi model ini ini merupakan product knockoff atau replica dari Tamiya Product untuk Type 1 chassis dengan nama yang sama yaitu The Boomerang nah saya akan langsung saja lepaskan chassisnya dari runner-nya dan juga komponen lainnya dan akan saya rapihkan, lalu akan saya pasangkan setiap komponennya nah berikut ini merupakan gear covernya jadi bisa kelihatan dari gear covernya saja sudah cukup kasar finishing produknya tapi tidak apa-apa kita akan tetap bangun dan kita akan lihat hasil akhir dari produknya nah ini merupakan motornya, bisa kita lihat pada bagian celah pada lubangnya ada grease di sini ini mungkin untuk melumasi bagian dalam dari komponen motornya dan berikutnya kita bisa lihat ini gear setnya, berbeda dengan gear set original dari Tamiya ini menggunakan plastik yang cukup buruk bahannya jadi ini mungkin sama dengan jenis plastik yang digunakan pada pinion putih bawaan kit lama jika kita bandingkan dengan gear original dari Tamiya untuk pinionnya saja dari segi bahan sudah sangat berbeda lalu dari segi counter gear dan juga spur gearnya juga berbeda akan tetapi dari segi ukuran ini mengambil gear ratio 6.4 banding 1 jadi yaitu hijau gelap dan juga abu-abu nah kita lihat untuk komponen berikutnya yaitu propeller shaftnya jadi disini sama dengan type 3 chassis akan tetapi ini belum apa-apa sudah copot propeller shaftnya jadi bisa kita lihat disini sudah lepas nanti akan saya coba perbaiki jadi kita akan lanjut dulu untuk berikutnya kita mendapatkan terminalnya jadi terminalnya ini sama persis dengan type 3 jadi kita bisa pasangkan menghadap ke atas seperti ini dan nanti motornya terminalnya akan menghadap ke bawah kita akan lanjutkan dulu untuk proses assembling dari komponen dari chassisnya nah jadi ini setelah saya cek ternyata bagian pinion gear dari propeller shaftnya ini sudah retak jadi kit baru belum diapapakan lepas duluan saya pikir hanya longgar saja ternyata bisa kalian lihat pada layar ini ada retakan jadi bukan retak lagi sih sudah patah bisa dibilang untuk itu kita mungkin tidak akan gunakan propeller shaftnya jadi nanti pada proses test runnya akan saya lepas saja dan saya biarkan menjadi 2 wheel drive untuk sistem penggeraknya nah berikut ini untuk wheels dan juga tirenya seperti yang bisa kalian lihat pengerjaan dari bannya sangat-sangat kasar bahan karetnya pun sangat keras dan finishingnya entah kenapa lebih glossy jadi jika kita lihat permukaan dari bannya agak meliuk-liuk berbeda dengan yang Tamiya yang kanan ini ini ban original dari type 3 chassis dan juga wheelsnya pun sedikit berbeda untuk wheelsnya untuk yang original lebih kabur warnanya atau lebih dull sedangkan untuk yang replika ini putihnya lebih cerah sekarang kita akan lanjutkan untuk menyelesaikan building dari kit tersebut nah rupanya setelah gear cover belakang saya pasang ini sudah bisa diharapkan sih jadi gak kaget ternyata gak nutup jadi ada bagian celah yang terbuka pada bagian sisi kiri belakang mau ditekan seperti apapun ini tidak akan tertutup karena memang namanya replika finishingnya pun jelas tidak presisi tapi menurut informasi teman-teman sih katanya di divisi ini untuk collectable saja jadi jika kalian memiliki dana yang terbatas untuk mengoleksi chasis-chasis jadul dari Tamiya original maka ini bisa jadi alternatif yang menarik jadi memang untuk pajangan aja bagus sih nah kita akan selesaikan proses buildingnya gear cover depan sudah terpasang propeller sudah terpasang dan seperti ini setelah wheelsnya terpasang perputaran komponen gearnya sangat-sangat kasar jadi jika diputar dengan tangan sangat kasar sekali nah kita akan coba nyalakan menggunakan baterai seperti yang bisa kalian lihat suaranya sangat berisik perputaran bannya juga mau dipasang sepresisi apapun tetap akan goyang seperti ini jadi bisa kalian lihat disamping dari faktor wheelsnya berbeda dengan wheels Tamiya yang sudah pre-shape atau sudah terbentuk sebelumnya dari pabrik bagian dalam dari lubangnya itu emang sudah terkondisikan agak heksagonal jadi dalam pemasangan asnya kita tinggal mencari posisi yang pas lalu kita dorong nah sedangkan pada wheels ini itu bagian lubangnya bulat jadi bentuk heksagonalnya itu atas hasil dari kita menekan velg masuk ke dalam asnya jadi seperti itu dan untuk wheelsnya sendiri perputarannya tidak presisi itu diakibatkan dari cetakan dari karet bannya yang sangat kasar jadi bannya sendiri ini tidak presisi nah kira-kira seperti ini next kita akan coba lakukan run pada outdoor dengan menggunakan bodi apa adanya dulu seperti ini karena nanti akan saya lakukan detailing pada bodinya jadi sebelum detailing saya lakukan tes dulu agar tidak rusak nanti pada hasil akhirnya nah kira-kira itu saja jangan lupa saksikan video berikutnya untuk tes runnya lalu untuk detailing pada proses video terakhir dari building tersebut jangan lupa subscribe dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.